Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya menghormati Sebenarnya kemarin itu greget sekali Waktu tikon pertama Ingin Bapak Ibu melihat komentar Yang disampaikan dalam analisis materi Tapi ternyata itu setting dari pusat Saya nanti juga Mungkin Pak Arief Ibu menyampaikan Usulan supaya Maha Ibu melihat komentar Jadi kata-kata Pak Isar Kenal saya Komentar Belik macana ukur saya Belik komentar Kan kemaca Nah itu kan Jadi Rada Males akhirnya Namun demikian Terhadap saya Perlu menyampaikan Oh iya Komentar Pak Amda juga sama Pantesan mahasiswa gitu Dari gitu Dari Ada yang Barangkali di admin Admin Space Space Itu yang Miskomunikasi Tapi saya harap ini segera Segera ada keputusan Bahwa nanti Setiap mahasiswa bisa melihat Komentar atas Pekerjaannya sendiri Bapak Ibu Saya lagi Mohon maaf Kalau tugas S1 baru Saya nilai Satu Jadi S1 2 3 Belum ya Terus terang saja Terus terang saja Ada kabar yang Apa namanya Reaksinya itu Saya mau Pak Ishan Dirasakannya Saat minta Subuh setelah itu Malam Malam kemarin Setelah Vaksin itu Jadi pagi sama langsung Hari itu juga Saya mau Enggak Masih Keluar Kehidupan Tumpang Jadi Yang mau Benar Sampai Jadi Malam Malam Selasa Selasa Habis buka itu Dapat WA Ternyata Jadwal Miman Jadwal Guat Cuata Kalau Agak Sampai Sabis Mereka Rasa Sabis Salah Satu Udah Aktifitas Tidur Kemarin Saya Nah Sekali lagi Yang saya Sebetulnya Bapak Ibu Ingin Sejak Sekarang Memfokuskan Bapak Ibu Menyiapkan Problem Bex Sebutlah Saya Berpijak Berpengalaman Mengaju Kepada Mengaju Kepada Tugas-tugas Yang Bapak Ibu Kerjakan Pada Saat Mengerjakan Piki Beberapa Di antaranya Ada yang Bapak Ibu Membuat Misalnya Begini Mengajukan Masalah Masalah Dalam Piki Masalah Ini adalah Ketidaksadaran Masyarakat Mengeluarkan Zakat Profesi Misalnya Itu Banyak Sebeberapa Itu Ada yang Itu Jadi Ketidaksadaran Masyarakat Akan Mengeluarkan Zakat Profesi Saya Sebut Itu Benar Masalah Juga Masalah Itu Masalah Nah Tapi Saya Komentari Masalah Tersebut Itu Tidak Langsung Masuk Substansi Hukum Kenapa Karena Masalahnya Berkenaan Dengan Kesadaran Masyarakat Nah Wilayah Kesadaran Itu Sebetulnya Bukan Lagi Persoalan Hukumnya Kumaha Gitu Kan Bukan Lagi Mempersoalkan Hukum Jelamat Desadar Hukum Nah Apakah Dosa Tidak Bukan Disitu Lagi Persoalannya Jadi Bukan Mempersoalkan Substansi Hukum Berbeda Dengan Mengatakan Misalnya Bapak Ibu Begini Misalnya Nek Kalau Profesinya Seperti Gini Misalnya Apakah Wajib Berjakat Profesi Dan itu Hukumnya Belum Jelas Nah Darulah Itu Dibersoalkan Kalau Gini Misalnya Contoh Lagi Contoh Lain Hukum Puasa Bagi Orang Sakit Hukum Puasa Bagi Orang Sakit Misalnya Yang Dipersoalkan Adalah Masalah Apakah Dia Misalnya Bisa Meninggalkan Puasa Atau Tidak Pada Saat Meninggalkan Apa Konsekuensinya Misalnya Disitu Ada Masalah Yang Dipersoalkan Tapi Kalau Sekarang Sudah Mengatakan Banyak Orang Yang Belum Sadar Melaksanakan Puasa Nah Itu Bukan Persoalan Hukum Lagi Belum Sadar Itu Bukan Persoalan Hukum Lagi Bukan Hukum Yang Bukan Yang Dipermasalahkan Bukan Hukum Bagaimana Bukan Tapi Paling-paling Berkenaan Dengan Tindakan Apa Yang Harus Dilakukan Agar Rasadar Disitu Jadi Ketindakannya Itu Yang saya Sebut Tidak Masuk Di Substansi Hukum Jadi Berapa Yang Bapak Ibu Menyebut Misalnya Tadi Tadi Berkenaan Dengan Hukum 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 Silahkan Kalau Yang Ingin Menyampaikan Pengalaman Lalu Walaupun Bapak Ibu Tidak Melihat Komentarnya Tapi Saya Akan Menyampaikan Komentar Silahkan Siapa Yang Mau Menyampaikan Yang Fiki Itu yang Saya Komentari Kemarin Fiki Ada Enggak Baik Kalau Tidak Ada Saya Akan Juga Sampaikan Di Apa Kita Bahas Yang Dalam Platform Ya Bukan Platform Sorry Yang Dalam Dalam Template Yang Di Template Itu Contohnya Template PBL Yang Di Situ Saya Share Script Oke Ini ya Bapak Ibu Kan Menggunakan Tempat Ini Judul Mampu Piswa Kompok Mampu Judul Modul Judul Masalah Dan Selanjutnya Nah Bapak Ibu Kemudian Memperoleh Contoh Yang Ini Nah Judul Masalah Bahkan Masalahnya Jadi Dipakai Pelaksanaan Solat Dua Di Berbagai Situasi Dan Kondisi Yang Berkembang Di Masyarakat Terutama Untuk Masyarakat Yang Sedang Berpergian Oke Ini Ini Adalah Contoh Untuk Fikih Ya Fikih Contoh Ini Fikih Kalau Fikih Yang Dipersoalkan Ini Fikih Sekali Yang Dipersoalkan Dalam Fikih Itu Apanya Bicarakan Hukum Hukum Sarat Oke Jadi Ketika Disebut Pelaksanaan Solat Dua Di Berbagai Situasi Dan Kondisi Yang Berkembang Di Masyarakat Terutama Masyarakat Yang Sedang Berpergian Itu Belah Belah Pasti Laksanaan Solat Jum'ah Tersebut Berkenaan Dengan Hukumnya Tapi Sekarang Gitu Kalau Bapak Ibu Ubah Menjadi Kesadaran Melaksanakan Solat Jum'ah Masih Rendah Itu Bukan Persoalan Hukum Bukan Persoalan Hukum Solat Jum'ah Tapi Berkenaan Dengan Tindakan Yang Perlu Diberikan Pada Orang Itu Yang Sang Gerget Kemarin Itu Pada Saat Bapak Menyelesaikan Masalah Fiki Tidak 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 Bikin Kemarin Oke Berikut Identifikasi Masalah Berbasis Masalah Yang Ditemukan Di Lapangan Oke Identifikasi Masalah Berbasis Masalah Yang Ditemukan Di Lapangan Menyelesaikan Masalah Hukum Islam Jadi disitu Langsung Hukumnya Yang diselesaikan Menyelesaikan Permasalahan Hukum Islam Penyelenggaraan Ketika Pempergian Jadi Hukum Sholat Jum'at Ketika Pempergian Tentu Yang ada Di persoalan Di situ Ya Jadi Persoalan Wajib Sholat Jum'at Kerenu Pempergian Buat Orang Yang Pempergian Kita Mungkin Begitu Nah Berikut Lagi Memberikan Gambaran Tentang Hukum Islam Ya Artinya Kan Sama Dengan Yang Atas Hukum Penyelenggaraan Sholat Jum'at Penyelenggaraan Hukum Penyelenggaraan Sholat Jum'at Itu Tiada Lain Menyelesaikan Masalah Berupa Memberikan Gambaran Tentang Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Sholat Jum'at Baik Tata Cara Jumlah Orang Yang Ikut Dalam Sholat Jum'at Dan Hal-hal Yang Lain Terkaitan Dengan Sholat Jum'at Nah Bagian B Ini Mengidentifikasi Masalah Masalah Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Sholat Jum'at Jadi Jangan Lepas Lari Ke Masalah Lain Masalah Etak Enay Etak Enay Gitu Jadi B Itu Masih Mempreteli Masih Memperjelas Perkara-perkara Yang Terkait Dengan A Yang Terkait Dengan A Nah Ini Masih Umum Bapak Ibu Ini Yang Saya Benar Gergat Bapak Ibu Karena Nanti Bapak Ibu Akan Diarahkan Untuk Bisa Segera Nanti Pertamanya Pada saat Penyusunan Perangkat Ajar Oke Ada Pertanyaan Dulu Di Ini Dibagi Nomor Satu Dan Deskripsinya Ada yang Banyak Silahkan Termasuk Bapak Ibu Menyandingkan Dengan Pekerjaan Bapak Ibu Kalau Gak Salah Bu Ayu Termasuk Yang Protes Juga Coba Bu Ayu Ingat Kemarin Kalau Enggak Salah Saya Yang Di PBL Itu Judulnya Mempermasalahkan Tentang Menghutangkan Emas Tapi Dibayar Dengan Uang Nah Itu Terus Terus Nah Itu Masuk Ada Hukumnya Enggak Satu Saya Klik Sebentar Sekalian Saya 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 Hukum Hukum Sebentar ya Sedikit Hukum Hukum Tengah 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 Oke Sekalian mengingat Nubu Ayu Begini Nubu Ayu itu Nah kelihatan ya Ya Pak Dokter Nah dulu masalah Hukum bayar Utang emas dengan uang Oke Jadi masalah sudah nampak Sekarang begini Sekarang Identifikasi masalah Aktivitas manusia dalam jual beli Itu bervariatif Bahkan ada yang bercampur adu Kegiatan jual beli dengan Praktik riba Oke Sekarang bandingkan dengan contoh Tadi Menyelesaikan masalah hukum Islam Ketika setelah berpergian Yang tadi itu Sekarang Bu Ayu dekatkan Ke yang barusan Apa jadinya Menyelesaikan masalah apa Menyelesaikan masalah Hukum tentang Pembayaran Tentang Menghutangkan Menghutangkan Mas dengan Nah Jadi masih mirip-miripkan Yang di telur Membayar Utang Mas dengan Uang Kan di Gitu kan Anate Gitu ya Ya Oke Di persoalan Membayar Utang Dengan Uang Itu Perkara-perkara Yang berkaitannya Apa saja Sok Maksudnya Apakah Apakah Ini contoh nih Balik lagi ke contoh Yang tadi Sholat Jumat ya Sholat Jumat Ini Sholat Jumat Tadi Yang Sholat Jumat Bapakku bisa Membaca sendiri Memberikan gambaran Tentang Hukum Islam Pelaksanaan Sholat Jumat Baik Tata caranya Jumlah orang Yang ikut Hal-hal lain Yang berkaitan Dengan Sholat Jumat Jadi Di sekitar Perkara-perkara Yang Melahirkan Hukum Sholat Jumat Misalnya Rupa model Peminjaman Yang terjadi Di masyarakat Ada Poin Disitu Pertama Ada Kelebihan Uang Ketika Emas Naik Kan begitu kan Ada Waktu Beli Apa Ada Jangka Waktu Peminjaman Dan sebagainya Ya Ya Nah Bisa ikuti Kak Jadi Masih tetap Jangan terlalu banyak Ada Banyak rupa Model Peminjaman Yang terjadi Di masyarakat Jadi keluar Bukan oleh perorangan Yang dilakukan oleh perorangan Jadi malah Ke pelaku Ini Oh ya Bukan Kesubstansi Hukum Yang Menjadi Yang dilakukan Bukan badan Atau Kooperasi Itu Mempersoalkan Orang Dan Badan Perorangan Dengan Badan Jadi Ngajlong Identifikasi Ya 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 Oke Begitulah Nanti saya tunjukkan lagi Pak Ayu Berikut Oh ya Akhirnya apa Komentar saya Ke Pak Ayu Alhamdulillah Dapat Koreksi Jadi Memang Meluruskan Kembali Kepala pikirnya Gitu Jadi Kagambar Kagambar Gitu Jadi Memang Keluar dari konteks Gitu Jadi Keluar Mestinya Mestinya Komentar saya Juga Masuk Karena Saya sudah Memberikan Komentar Mestinya Karena Masih ada Waduh Benar Paisan Jadi Malah Komentar Yang saya Berikut Jadi Hilang Sudah Protes Makan Mengurus Spes Sedikit Menang Bapak Ibu Bisa Melihat Yang sudah Saya Komentari Oke Berikut Sekarang Kita Lihat Lagi Yang tadi Solat Jumat Yang contoh Yang contoh Oke Ingat Karena Ini Fikih Gitu ya Ini Masalahnya Masalah Fikih Dan Fikih Biasanya Biasanya Karena Ada Ilat Hukum Itu Ada Karena Ada Ilat Hukum Itu Bisa Ada Karena Ada Alasannya Ilatnya Maka Kalau Di Pigi Ini Kelihatan Ini Mempersoalkan Ilat Sehingga Jadinya Hukum Penyebab Masalah Penyebab Masalah Penyebab Masalah Dianalisis Apa Yang Menjadi Akar Masalah Yang Menjadi Pilihan Masalah Memang Yang Namanya Fikih Biasanya Akar Masalah Itu Berkenaan Dengan Ilat Nomor Satu A Seseorang Yang Sedang Pergian Dengan Menggunakan Kapal Laut Udara Dan Darat Itu Akan Menjadi Ilat Nanti Berikut Bagaimana Pelaksanaan Sholat Jumat Dalam Keadaan Tersebut Bagaimana Gambaran Sholat Jumat Yang Dilaksanakan Pada Situasi Dan Kondisi Lain Mengapa Ini Pertanyaannya Bagaimana Pelaksanaan Sholat Jumat Bagaimana Gambaran Ini Karena Mempersoalkan Hukum Jadi Dalam Hukum Itu Akar Masalahnya Biasanya Berupa Ilat Oke Jadi Bapak Ibu Bisa jadi Ilat Bisa juga Karena Ada dalil Gitu Kenapa Ada dalil Sebagaimana Bapak Ibu Tahu Yang Disebut Fiki Itu Adalah Al-ilmu Biahkan Nisya'iyah Al-muta'allaku Bihaf'alil Muqallafi Al-muktasabumin Adil Latihra Attafsiliyah Dari Adilahnya Jadi Antara Adilahnya Itu Ada Dua Ilat Ilat Oke Jadi Penyebab Masalah Itu Akan Berkenaan Dengan Ilat Nah Beberapa Yang Saya Temukan Penyebab Penyebab Itu Pabaliut Benyambung Di Komentar Saya Penyebab Tidak Sesuai Dengan Masalah Penyebab Masalah Bapak Ibu Nanti Juga Termasuk Di PTK Penelitian Segala macam Pola Pikir Nah Pola Pikir Tentang Penyebab Masalah Dan Penyebab Itu Itu Perlu Sudah Lebih Terlatih Oke Bapak Ibu Saya Akan Memberikan Contoh Jawab Di chat Nanti Benar Enggak Benar Atau Tidak Nanti Jawabannya Itu saja Pertanyaannya Bukan pertanyaannya Ceritanya Begini Siswa Ibu Siswa Bapak Ibu Datang Ke Sekolah Dia Mengatakan Bapak Mohon Maaf Saya Datang Terlambat Masalahnya Di Perjalanan Macet Saya ulang Pernyataan Anak Bapak Ibu Siswa Ibu Mengatakan Bapak Ibu Mohon Maaf Saya Terlambat Datang Terlambat Datang Ke Sekolah Terlambat Masalahnya Di Perjalanan Macet Pertanyaan Saya Apakah Pernyataan Anak Tersebut Benar Atau Salah Benar Belum Ada Pembuktian Belum Dianalisis Silahkan Ditulis 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 Dicet Si Paceng Muhtasor Ini Dikebuan Belah Mana Si Dikemintip Manu Saya Sinyal Di Belakang Sekolah Kalau Gitu Ya Tadi Kurang Oke Umumnya Bapak Ibu Menjawab Benar Kecuali Pak Solihin Cacet Pak Solihin Cacet Mengapa Anda Menjawab Salah Karena Kalau Alasannya Macet Bisa Jadi Kita Memperbaiki Atau Datang Lebih awal Supaya Tidak Macet Di jalan Seperti ini Jawaban Mengatakan Salah Itulah Yang Yang Tepat Jawabannya Tapi Alasannya Yang Kurang Tepat Bukan Persoalan Ada Bukti Tidak Ada Bukti Dari Pernyataannya Saja Sudah Keliru Pertanyaan Saya Bapak Ibu Yang Jadi Masalah Itu Yang Merupakan Masalahnya Itu Datang Terlambat Terlambat Ke sekolah Seulang Sebagai Masalah Bagi Si Anak Bapak Ibu Datang Terlambat Ke sekolah Atau Macet Jadi Perjalanan Datang Terlambat Ke sekolah Oke Datang Terlambat Ke sekolah Macet Di perjalanan Namun Penyebab Masalah Penyebab Masalah Nah Bener Itu Nah Sering Kali Dalam Bahasa Yang Sangat Latah Kita Ini Tidak Membedakan Antara Masalah Dengan Penyebab Mohon Maaf Bapak Saya Datang Terlambat Kenapa Masalah Kenapa Macet Di jalan Usama Dibentak Lain Masalah Siap Macet Di jalan Penyebab Karena Jadi Karena Karena Masalah TNT Datang Terlambat Ya 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 Paham Jadi Nah Itulah Yang Seringkali Pabali Akhirnya Tradisi Literasi Kita Tradisi G Kepulahnya Apa Literasi Itu Ya Kemelekaan Kita Terhadap Situasi Jadi Rendah Karena Latah Ya Pak Ibu Ini Dalam Berapa Latah Tidak Masalah Sih Tapi Dalam Banyak Hal Nanti Akan Banyak Masalah Kalau Sudah Bicara Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Tidak Karena Tersebut Tidak Elep Padahal Mitsubishi Mitsubishi Mata Elep Yang Elep Itu Hanya Sucu Tapi Nanti Skandung Itu Karena Kendaraan Itu Tidak Bawa Nanti Elep Sana Janti Mitsubishi Disebut Elep Coba Lihat Tulisan Elep Itu Hanya Di Mobil Yang Berberet Disujuj Pertaya Ketinggalin Buayunya Keluar Laman Amu Ya Isujuan Insyaallah Ya Extra Elep Laman Mitsubishi Mua Ya Elep Tapi Dalam Bahasa Ilmu Akhirnya Akan Kacau Oke Ya Jadi Mulah Latah Ya Teman Apa Masalahnya Apa Penyebabnya Bapak Ibu Perlu Secara Menyebabkan Dua Perkara Itu Antara Masalah Dengan Penyebabnya Oke Jadi Kembali Lagi Kesitu Tadi Seseorang Yang Sedang Pergian Dengan Menggunakan Kapal Laut Indara Dan Tarak Itu Pasti Akan Menjadi Penyebab Tertentu Untuk Lahirnya Hukum Dalam Salat Solusi Apa Solusi Nah Misalnya Yang ini Ajar Solusi Oke Solusi Dikaitkan Dengan Teori Yang Terlevan Sesuai Dengan Langkah Segera Sesuai Dengan Masalah Penentuan Ditu Berdasarkan Kompas Bila Dalam Perjalan Tersebut Digit Yang Memenuhi Satu Orang Maka Ditu Berdasarkan Hukum Dari Madhab Maliki Terutama Harus Ada Imam Makmum Dan Terdapat Khotbah Tinggal Kalimatnya Yang Kurang Beres Hukum Dari Madhab Maliki Terutama Harus Ada Imam Makmum Dan Terdapat Khotbah Yang Menjadi Syarat Utama Sahnya Solat Jumahan Agama Islam Memberikan Keringanan Bagi Seorang Yang Berdian Tetapi Tetap Berpedoman Pada Aturan Agama Nah Ini Semuanya Bicara Hukumnya Sahabah Barahakali Beberapa Kali Tugas Yang Begini Langkahnya Itu Menjelaskan Menerangkan Aduh Lila Maka Komentar Saya Pada Bagian Bagian Tertentu Itu Itu Langsung Menentukan Langkah Langkah Belajar Siswa Gitu Oke Jadi Berulang Ulang Di PJBL Itu Apa Di PP Problem Based Learning Pantesan Pak Isan Ma'iswa Takenai 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 Karena Memang Feedbacknya Tidak Terbaca Jadi Feedbacknya Tidak Kebaca Padahal Itu selalu Di tugas itu Saya selalu Beri feedback Tidak Tidak Capek Capek Itu Dibaca Itu Dibaca Itu Padahal Ayahnya Itu Selalu Dipake Karena Tidak Bisa Memberikan Nilai Kalau Tanpa Komentar Ternyata Komentarnya Tidak Dibaca Oke Nah Jadi Seberapa Kali Bapak Ibu Lebih Arahnya Itu Bagaimana Anak Anak Diberi Penjelasan Diberi Tentang Kesadaran Gitu Oke Jadi Bapak Ibu Posisikan Pada Posisi Masalah Substantif Masalah Substantif Kalau Di Fikir Misalnya Substantif Hukum Gitu Masalah Posi 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.